Untuk kapasitas baterai ini kapasitas baterainya 41 kWh Untuk motor listriknya juga ini lebih besar 70 kWh Sementara untuk cooling bingo itu motor listriknya cuma 50 kWh guys Dan untuk cooling bingo juga kapasitas baterainya itu cuma 31 sekian kWh Jadi itu kapasitas baterainya lebih besar Dan untuk motor listriknya juga lebih besar Untuk Neta V2 ini Tapi dijual 100 juta lebih murah ini guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati guys jangan lupa tahan tombol like, subscribe dan tombol like juga Kita lagi ada di PEV Perikindo Electric Vehicle Show Kita lagi ada di Stena Neta nih guys Neta masuk Indonesia itu memperkenalkan dirinya itu di Geekindo Indonesia Auto Show tahun kemarin Dan dia juga membawa produk Neta V Yang waktu itu Neta V itu seinget masban dijual di 379 juta Hari ini ya Ini yang bikin mobil listrik makin menarik nih Neta V2 Ini adalah Neta V yang diberikan facelift ya Ditambahkan fitur-fitur segala macam Tapi dijual 100 juta lebih murah ini guys Karena untuk Neta V2 ini Dijual di harga 200 jutaan Ini menarik sekali Jadi Semakin menarik untuk head-to-head sama Wuling Bingwo Kalau kita lihat dari depan Untuk Neta V2 sama Neta V Memang hampir sama ya guys ya Tidak terlihat perbedaannya mencolok kecuali dari desain Bampernya Untuk desain Bampernya Untuk Neta V2 ini memang terlihat Sedikit lebih mewah Dan lebih sporty dari tarikan garis yang ada di samping Terus juga di bagian grill bawah Disini ada Chrome-Chroman yang Kesannya diamond Ya kan Kesannya lebih mewah Dan disini ini ada radar Karena untuk Neta V2 ini Sudah dilengkapi banyak fitur Adas guys Oke guys Sekarang kita lihat Apa yang tersembunyi di bawah kap mesin ya Dan seperti apa fiturnya Oh Dia sama kayak Neta yang V ya Jadi ini Cukup rapi Ditutup semua cover Jadi gak bisa kelihatan apa-apa Kecuali teman-teman mau ngisi air wiper Atau Mungkin ada yang mau diintip disini Oh ini Baterai Baterai 12V nya Sisanya tertutup semua Jadi kalau mau servis Ya mau gak mau ini harus dibuka Dan itu memang mungkin harus dilakukan sama Teknisi dari Neta itu sendiri Untuk kapasitas baterai Ini baterainya 41 kWh Untuk motor listriknya juga ini lebih besar 70 kWh Sementara untuk Kuling Bingo Itu motor listriknya cuma 50 kWh guys Dan untuk Kuling Bingo juga Kapasitas baterainya itu cuma 31 sekian kWh Jadi itu kapasitas baterainya lebih besar Dan untuk motor listriknya juga lebih besar Untuk Neta V2 ini Jadi otomatis Mobil ini Ya Kalau Neta V mas pernah nyoba Memang mobil ini Terasa bertenaga sekali guys Jadi naik mobil disini itu Kayak naik mobil bensin yang udah dikorek-korek Ya kan Akselerasinya Torsinya itu Wah responsif sekali Kalau kira-kira dari samping Ya secara dimensi memang Neta V2 Sama Neta V2 Hampir sama Yang membedakan hanya desain dari velgnya Ini velgnya udah kekinian udah 2 tone Dengan Untuk ukurannya Ini menggunakan ban ukuran 185-55-Ring 16 Jadi ukurannya pun masih sama Kalau kita lihat Untuk port chargingnya juga CCS2 Ya ini masih sama Dan ini ya sangat kompetibel sekali ya Kalau di Indonesia karena rata-rata Fast charging di Indonesia itu Bentuknya Seperti ini Dan rata-rata SPKL UPLN juga Support banget sama Colokan yang model kayak gini Jadi Gak perlu Khawatir guys Desain samping sih hampir sama Ya Untuk rem depan dia udah cakram Rem belakangnya juga cakram Tapi yang membedakan Ya Kalau kita lihat dari bagian belakang Nah ini yang gue demen Dia punya desain lampunya ini Lebih keren Dibandingkan dengan Netafi yang Edisi sebelumnya Jadi ini desain lampunya ini Lebih modern ya Dengan Ini bisa nyala sampai samping sini nih guys Terus di belakang juga dia udah ada rear wiper Udah ada rear revoker Ada spoiler Dan juga sudah ada Kamera mundur dan Sensor parkir belakang Namun sayangnya guys Untuk kamera dia cuma ada di bagian belakang Jadi ini belum ada fitur Kamera 360 Sekarang kita buka Bagasinya Oh belum power back door Ini bagasinya juga cukup luas ya Disini Ada tire repair kit sama Pemadam kebakaran Ada siriat pengaman dan First sight kit Kotak obat Simple aja Jadi kalau mau bagasi lebih besar juga Bangku ini juga tinggal ditekuk aja guys Kesana Ini ada bagasi lebih besar Walaupun ini gak rata ya Yang bagian depan agak sedikit naik Tapi ini kita punya bagasi yang Sangat luas sekali Oke Sekarang kita lihat interior yuk Apakah masih sama Antara Netafi Dan Netafi 2 Oke Kalau kita lihat Desain interiornya sih Hampir sama ya Antara Netafi Bentuk setirah juga sama Ya overall masih sama Tapi Dengan harga yang Diperkenalkan Di 200 jutaan Mungkin ini adalah Mobil listrik Termurah Dengan jarak tempuh 401 km Jarak tempuhnya memang Beda sedikit sama Muling bingung Muling bingung Klaim itu jarak tempuhnya Sekitar di 410 km Dari 387 km Sampai 410 km Ya ini memang Desain dashboardnya Kalau untuk Netafi Atau Netafi 2 Memang Desain dashboard Mobil pada umumnya Jadi gak Begitu terlihat futuristis Kecuali Layar tengahnya ini Yang bikin Futuristis kayak Tesla Atau BYD Cuman kalau BYD Bisa muter Kalau ini gak bisa muter Dia fix aja Disini Dan untuk materialnya Juga ini hard plastic Ya Untuk kisi-kisi AC Disini menyatu ya Sama desain dashboardnya Nah disini Ada Bukan wooden panel Ya kayak Rose gold disini Jadi memang Untuk menimbulkan Kesan mewahnya Walaupun ini hard plastic Tapi kalau kelihatan Sekilas Si Plastiknya sih Materialnya sih Kelihatan Lebih mahal Disini ada Konsol boxnya Simpel aja Guys Disini ada tempat penyimpanan Ya Yang juga sebagai Wireless charging Terus disini ada Power outlet Dan ini ada USB Dan tombol Setiganya disini Mobil ini Gak ada Gak ada Parking brakenya Ada parking brakenya Tapi gak ada tombolnya Jadi ini otomatis Jadi pada saat Kita masukkan di P Dia otomatis Langsung Parking brakenya Aktif Begitu kita Netral Atau masukkan ke D Parking brakenya Langsung Non aktif Wuih Hati-hati Ini anak kecil Yang pencet-pencet Nanti Maju lagi Yang penting Kunci jangan ada Dalam mobil Kalau kunci dalam mobil Mobil gak bisa nyala Terus disini ada Cup holder Dua buah Di bawah juga ada Sebenernya Jadi ini Dua tingkat Kalau dua tingkat Kalau dibawah Ngambilnya susah Bahkan disini pun Disini ada Ruang penyimpanan Yang gak besar Kecil sekali Ini juga madrana Hot plastik Tapi disini Dilapis Kulit Subtouch Kalau kita Rabes Bahannya ini Kayaknya semi kulit Atau artificial liter Mungkin ya Atau kulit Semi-semi Gitu Terus Disini untuk Handle pintunya Dan Untuk tombol kuncinya Dia juga otomatis Ini tinggal dipencet aja Untuk setir Ini juga udah Dilapis kulit Dan Bentuknya ini Ini yang sporty banget Dan itu dia Setirnya itu enteng banget Udah ada Steering suite Untuk pengaturan Menu Dan Audio Nah Mungkin teman-teman Gak menemukan Tombol fisik disini nih Wih Disini bener-bener Mobil ini sudah Minim sekali Tombol fisik Karena dari Pengaturan AC Juga disini Ya kan Tuh Ini untuk Pengaturan AC nya Mau seberapa besar Terus juga Kalau Kita masuk Masuk lagi Kesini nih Pengaturan kendaraannya Disini Pengaturan lampunya Juga disini Tinggal Atau mau auto Mau lampu dekat Mau lampu jauh Driving mode nya Juga ada Tipe normal Dan tipe sport Atau One pedal Energy recovery Minor Medium Atau strong Kalau strong ini Ini adalah Regenerative brake Maka Efek engine brake nya Ini akan terasa sekali Kalau energy recovery nya Di Posisi strong Sudah support juga Dengan apple carplay Dan Android auto Nah ini settingan nya nih Segala macem Oke Energy consumption code Jadi kayak Tabel konsumsi energi nya Gitu ya Selama kita perjalanan Itu direkam Gitu Jadi keseluruhan menu Dan pengaturan kendaraan itu Sekarang Sudah ada di layar ini Sudah gak ada tombol fisik Termasuk ganti volume Ganti channel station Gitu ya Tapi kalau untuk Audio dia ada di Steering suite Cuma kadang-kadang Ketika kita jalan Kayak misalnya Mau nyetel AC Segala macem Ya Kalau ada tombol fisik Kan enak kan Bisa dirabat-rabat Terus dipencet gitu Kalau ini Ya harus dilihat gitu Jadi pastikan Konsentrasi kendaraan Konsentrasi mengemudi Tetap terjaga Pada saat kita mau Menyetel Ya kan Pengaturan yang ada disini Ya kan Karena kalau Tasking itu Mata kita tetap Harus melihat guys Gak bisa dirabat-rabat Untuk sun visor Nah Dia gak ada lampunya ya Untuk kanan kiri juga Oke Ini lampunya Tasker ini Kalau ditekan Dia lebih terang Untuk stabilan speedometer Dia ada di layar Kecil yang segini guys Dan ini berwarna guys Dan ini adalah Posisi baterai Tinggal 24% Seluruh informasinya Itu ada di layar Kecil ini Pada saat kita memudi Baik kecepatan Posisi transmisi Pintu mana yang terbuka Ya termasuk Suhu di luar Jam Terus Range nya bisa Berapa kilometer Itu ada di layar ini semua Oke Sekarang kita ke belakang Oke Bagian belakang Ya Kalau Mas Bern masih ingat Yang kita pernah review juga Yang Netaf Yang sebelumnya Memang Masih sama guys Desainnya Ya Disini gak ada outlet AC Masih sama Jadi AC nya semua dari depan Jadi gak ada outlet AC disini Terus kita cari juga Mungkin outlet AC nya ada di pilar Ternyata gak ada Tapi Hembusannya sih Ternyata sampai belakang Terus disini juga Cuman ada Power out nya Satu biji lagi nih Ini kalau anaknya dua lagi Pada nge-game Kurang ini guys Hehehe Atau kalau semuanya Ada yang mau nge-charge Juga kurang ini Terus untuk Mekanisme penekukan bangku Juga ini gak dibagi dua ya Dia 100% Jadi langsung ketekuk semua Mobil ini secara desain Memang cukup simpel ya Tapi ini adalah Mobil listrik termurah Untuk jarak tempuh 400 km Oke guys Pilihannya banyak banget Jadi kalau teman-teman datang Ke Perik Indo Electric Vehicle Show Di GX Wokomayoran ini Mau nyari mobil listrik Waduh Jangan lupa mampir Lihat Neta V2 Karena ini adalah Mobil listrik Dengan harga termurah 200 jutaan Dengan jarak tempuh yang Cukup jauh Dengan kapasitas baterai yang Cukup besar Dan Daya motornya juga itu Cukup besar Yaitu 70 KW Sekitar 95 PS Oke Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tekan tombol like Subscribe dan tombol loncengnya Jangan lupa juga Volume itu selesai Mas Ban Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Duol KEMERS Musik Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Cara